Halo semuanya, Assalamualaikum Selamat datang di channel Dasil Faraditya Nah di kesempatan kali ini Saya ingin berbagi bagaimana caranya Bikin koktel buah Dan ini mudah banget bikinnya Rasanya pun segar banget Ada manis dan ada asam-asamnya gitu So kalian jangan kemana-mana Tonton terus ya hingga akhir Terima kasih Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah Nah yang pertama Saya larutkan 1 sendok makan kapur sirih Ini dengan setengah gelas air Selama menunggu mengendap Sebentar kita akan potong-potong Nanasnya menjadi kotak-kotak ya Nah ini sudah saya potongin Sudah potong dadu kayak gini Sudah Sekarang kita sisihkan Air kapur sirihnya juga sudah mulai mengendap Ini teman-teman ya Sekarang kita akan Masukkan air kapur sirihnya ke dalam papaya Nah sekarang kita akan Sisihkan dulu Nanasnya Kemudian kita akan Masukkan Air kapur sirihnya Sudah selesai Sekarang saya akan Tambahkan air secukupnya saja Hingga Pepayanya terendam Kita akan Aduk dulu hingga Tercampur rata ya Nah sudah selesai Kita akan sisihkan ini Selama kurang lebih Satu jam Nah selanjutnya Saya akan rendam Ini biji selasih Dengan air hangat Secukupnya saja Kalau misalkan teman-teman Tidak suka dengan biji selasih Juga tidak apa-apa Tidak perlu dikasih Jadi kalau isiannya Sesuai selera teman-teman saja Maunya seperti apa Boleh ditambah dengan Semangka Buah pir Atau apapun itu Sesuai seleranya Ini kita sisihkan dulu ya teman-teman Nah ini papayanya Sudah saya rendam kira-kira 45 menit Lalu saya akan Rebus ini Satu setengah liter air Kemudian akan saya Campurkan gulanya Tercampur Saya akan adukin Gulanya Selanjutnya Airnya akan saya rebus Hingga mendidih Nah ini sudah satu jam Luarnya sudah mulai mengeras Luarnya sudah mulai mengeras Jadi tinggal kita cuci Hingga airnya Benar-benar bersih ya Nah ini sudah saya cuci bersih Tinggal kita masukkan ke dalam air Kalau sudah mendidih nanti Nah ini sudah mendidih Tinggal kita masukkan papayanya Kita rebus hingga Mendidih lagi Kita rebus sebentar saja Setelah itu kita matikan Setelah itu Saya akan masukkan air lemonnya Nah ini bisa diganti dengan Citric acid Seperti ini Pakai satu sendok teh Kemudian saya akan masukkan Nanasnya Nah setelah nanasnya masuk Kita masukkan Nata dekoko nya Lalu biji selasihnya Kita masukkan juga Kita aduk sebentar Setelah kita aduk Lalu kita tutup Biarkan hingga dingin Nah ini dia Koktel buahnya sudah jadi Sekarang akan saya tambahkan Dengan es batuk Nah sebenarnya Setelah dingin tadi Bisa dimasukkan ke dalam Kulkas terlebih dulu Agar lebih menghemat es batuk Tapi karena saya Tidak sempat masukkan Ke dalam kulkas Keburu mau diminum Jadi saya tambahkan es batuk Dan ini rasanya Agak lebih manis Kalau teman-teman Tidak mau lebih manis Bisa dikurangin So langsung aja Kita cicipin Halo semuanya Sekarang sudah tiba Saatnya kita mencicipi Es buah Cocktail Lebah yang ngomongnya Bismillahirrahmanirrahim Itu apa? Kebunnya Semuanya Kayaknya Bincau ya? Ada 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 pepaya Ada nanas Ada Apa ini ya? Agar-agar warna putih ya? Nata de kukul Ada Nata de kukul Siger Siger Manisnya pas Pokoknya enak Oke Segitu dulu Review-nya Terima kasih Buat yang udah menonton Dan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih juga Buat yang sudah subscribe Kalau Ada yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Oke Sampai Ketemu di video berikutnya Terima kasih Bye-bye 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 Itu ya, ciket sedia ya? Ya, 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 ya.